Pemirsa hari ini penyidik Bares Krim Polri memeriksa dua petinggi Polri dan seorang pengusaha terkait pelarian terpidana korupsi Joko Chandra. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka kasus suap penghapusan Red Notice Interpol Joko Chandra. Setelah mangkir pada jadwal pemeriksaan Senin kemarin, pengusaha Tommy Sumardi memenuhi panggilan penyidik Bares Krim Polri untuk diperiksa hari ini. Tommy diperiksa sebagai tersangka pemberi suap. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara dua oknum petinggi Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo diperiksa sejak pukul 9 pagi.